Selamat datang di Somajaya Digital Art Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Gayatri Putri, yang merupakan sumber dari terah raja-raja di Kerajaan Majapahit. Silsilah Gayatri Sunting, Nagara Kretagama menyebutkan Raden Wijaya menikahi empat orang putri Kertanagara, Raja Terakhir Singhasari, yaitu Tribwana bergelar Tribwaneswari, Mahadewi bergelar Narendra Duhita, Jayendra Dewi bergelar Prajnaparamita, dan Gayatri bergelar Rajapatni. Selain itu, ia juga memiliki seorang istri dari Melayu bernama Dara Petak bergelar Indreswari. Dari kelima orang istri tersebut, yang memberikan keturunan hanya Dara Petak dan Gayatri. Dari Dara Petak lahir Jayanagara, sedangkan dari Gayatri lahir Tribwana Tunggadewi dan Raja Dewi. Tribwana Tunggadewi inilah yang kemudian menurunkan raja-raja Majapahit selanjutnya. Raden Wijaya wafat pada 1309 M dan Gayatri tidak melahirkan seorang putera untuk diberikan tahta. Maka Jayanagara putera Raden Wijaya dengan seorang puteri kerajaan Malayu diangkat sebagai Raja Majapahit berikutnya. Setelah 15 tahun Majapahit berdiri di bawah kepemimpinan Jayanagara keadaan semakin memburuk, ditambah Jayanagara ingin menikahi kedua puteri Gayatri Raja Patni yang kemudian berhasil dihindari dengan menjadikan kedua putrinya sebagai ratu pada kerajaan di bawah Majapahit. Dia gitarja menjadi ratu kahuripan dan dia wiat sebagai ratu kediri. Peran besar Gayatri dimulai saat Jayanagara wafat. Gayatri Raja Patni tidak saja memainkan peranannya sebagai istri Raden Wijaya, namun berperan besar mewariskan percaturan politik pemerintahan Majapahit. Gayatri dengan penuh kepercayaan mengambil alih kerajaan yang kala itu menghadapi masa krisis pasca wafatnya Jayanagara. Untuk menghindari konflik meluas, Gayatri mengangkat puteri sulungnya dia gitarja sebagai ratu Majapahit atau yang lebih dikenal dengan nama Tribuwawana Tunggadewi untuk meneruskan kepemimpinan. Keberanian tanpa ragu ini menghantarkan Tribuwana sebagai ratu yang masyur di bawah bimbingan dan pengawasan Gayatri Raja Patni. Tidak sampai di sana Gayatri mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati Majapahit. Demikianlah sekelumit cerita tentang Gayatri Raja Patni yang merupa sumber terah dari Raja-Raja Penguasa Majapahit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.